Ferdisambo menjalani sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 20 Oktober 2022. Sidang hari ini beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas nota keberatan atau eksepsi Ferdisambo yang dibacakan pada Senin, 17 Oktober 2022. Sikap Ferdisambo pada sidang hari ini terlihat berbeda dibandingkan saat pembacaan dakwaan dan eksepsi Senin lalu. Mantan Kadif Propampolri itu tampak lebih santai menjalani persidangan yang berlangsung selama sekitar 30 menit. Seusai persidangan, Ferdisambo menyingkap kedua tangannya ke depan sebagai ungkapan terima kasih. Hal itu ia lakukan di hadapan Majelis Hakim, Tim Kuasa Hukum, Jaksa Penuntut Umum, dan Awak Media. Setelahnya ia kembali mengenakan rompi tahanan dan diborgol sebelum dibawa ke Mako Brimop tempat Ferdisambo ditahan. Jaksa mendakwa Putri Chandrawathi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidir pasal 338 KUHP. Ferdisambo terancam dituntut hukuman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!